. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto bertemu Menhan Lloyd Austin di Amerika Serikat, Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022. Austin berjanji AS akan membantu modernisasi militer Indonesia. Austin memastikan sikap AS itu ketika Prabowo sedang membahas betapa penting kerjasama berkelanjutan di tengah dinamika keamanan regional yang semakin kompleks. Untuk itu, AS menyatakan akan terus membantu modernisasi militer Indonesia dan untuk memperkuat interoperabilitas antara AS dan Indonesia. Demikian pernyataan resmi tim Prabowo. Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2022. AS sendiri baru menyetujui rencana penjualan 36 jet tempur F-15 dan alutsista senilai 14 miliar dolar atau 200 triliun rupiah pada Februari lalu. Saat itu, Kementerian Luar Negeri AS menyatakan persetujuan penjualan itu bertujuan untuk meningkatkan keamanan mitra regional. Keamanan mitra regional penting untuk stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Demikian pernyataan Kemlu AS yang dikutip AFP. Selain soal alutsista, kedua menteri juga membahas kemajuan signifikan dalam kerjasama pertahanan AS Indonesia. Salah satunya dengan latihan militer bersama bertajuk, Super, Garuda Silk pada Agustus lalu. Selain itu, kedua menteri juga membahas kemajuan signifikan dalam kerjasama pertahanan AS Indonesia. Salah satunya dengan latihan militer bersama bertajuk, Super, Garuda Silk pada Agustus lalu. Austin lalu menyatakan dukungan terhadap fokus Prabowo terkait profesionalisme militer Indonesia. Ia juga mengapresiasi kepemimpinan Indonesia di ASEAN, Indo-Pasifik, dan dunia. Di kesempatan itu, Prabowo juga menyatakan terima kasih sekaligus apresiasi atas niat AS mendukung ASEAN yang mandiri dan kuat. Kami berharap kerjasama pertahanan kedua negara semakin kuat dan persahabatan kedua negara akan terus berlanjut serta tumbuh dalam semangat saling menghormati dan percaya untuk kepentingan nasional masing-masing, ucapnya. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga membahas penyelarasan kerjasama di bidang pertahanan antara ASRI. Kedua pejabat ini juga menginginkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, selaras dengan tujuan strategis untuk memajukan Indo-Pasifik yang lebih terhubung, sejahtera, aman, tangguh serta bebas dan terbuka. Saya percaya untuk mencapai tujuan ini akan membutuhkan kerjasama dan partisipasi negara-negara Indo-Pasifik, kata Prabowo. Sampai jumpa di video selanjutnya.